Karena mungkin di dalam keadaan rumah tangga, sekarang mungkin papa mama sedang lagi ada masalah, selalu mungkin berantem, ya? Oke, terus apa yang kamu pengen ceritain dan apa yang pengen kamu? Apa kekhawatiran terberat kamu? Eits, tunggu dulu sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya, oke? Terima kasih, selamat menonton! Terima kasih, selamat menonton! Maksud ini pengalaman kamu, jadi apa yang kamu rasakan? Bingung, jadi anak bingung. Karena? Satu orang tuh kesana, jadi beda gitu, kayak di dalam satu rumah tuh kayak ada dua kubu yang beda. Maksudnya, jadi gini, dalam satu rumah mungkin ada dua orang tua nih kan, nah yang satu mungkin sudah mengambil jalan lain dan yang satunya... Enggak gak, karena mungkin di dalam keadaan rumah tangga sekarang mungkin papa mama sedang lagi ada masalah, selalu mungkin berantem, ya? Iya, oke. Terus apa yang kamu pengen ceritain dan apa yang pengen kamu? Apa kekhawatiran terberat kamu? Kayak, ya takut aja gitu. Takut? Mereka berdua pisah. Takut bahwa mereka pisah? Yes. Oke. Kamu anak tertua? Iya. Oke. Udah berapa lama ini terjadi? Dari kamu kecil. Dari kamu kecil? Jadi kayak mama yang sabar tapi papa yang selalu nyari masalah, tapi saat mama meminta pisah tuh papa gak mau. Kayak papa tuh gak ngasih nafkah, terus kayak mama tuh sabar-sabarin, sabar-sabarin, terus kayak pas udah lama udah meladak, kayak ya udah bisa aja tapi papa tetep kayak gak mau gitu. Karena kayak papa tuh sering nyari cewek-cewek lain gitu, tapi tetep gak mau pisah sama mama. Oke, oke. Jadi mungkin nanti dari komentar dari yang lain juga ya, tapi kalau buat dari saya pribadi, sebenarnya bagaimanapun juga itu kan orang tua. Mereka punya pemikirannya sendiri, mereka punya masalahnya sendiri dan mereka juga pasti berusaha untuk menyelesaikan masalah itu. Oke, nah tapi mungkin dari kamu sebagai anak, oke satu pesan yang saya pengen bilang ke kamu bahwa tidak ada orang tua yang sempurna, tapi cinta mereka untuk kamu itu sempurna. Jadi kamu gak perlu khawatir apapun hasilnya nanti, apapun keputusan mereka, cinta mereka terhadap kamu itu akan selalu sempurna. Dan itu yang kamu perlu tahu dan itu yang kamu perlu sadar, ya bahwa kamu akan selalu dicintai dan kamu juga akan baik-baik saja. Sebagai anak mungkin kita, mungkin kelihatannya tidak bisa banyak yang kita perbuat, tapi saya selalu percaya di saat kita khawatir, itu kekuatan doa menjadi sesuatu yang sangat penting sih. Doa adalah senjata yang paling mustazab dan apalagi doa orang yang sedang patah hati, doa orang yang sedang berada dalam kesusahan, itu jauh lebih didengar. Jadi mungkin itu pesan saya untuk kamu sih, kalau di saat kamu gak ada teman untuk berbicara, ya berbicara dengan yang di atas, di atas pasti dengeran, di atas pasti akan kasih jalan. Dan kalau mungkin rencananya kamu tidak berjalan sesuai dengan yang kamu harapkan, ya selalu ingat rencana Tuhan untuk kamu itu jauh lebih indah dari apa yang kamu harapkan. Oke, so, semangat. Jadi sedih. Terima kasih. Terima kasih. Luka nih MP. Kak Merry jangan nangis juga. Iya semangat terus ya, saya yakin Tuhan punya rencana yang luar biasa buat kamu. Saya lahir tanpa seorang ayah, tapi bisa Tuhan giring sampai sekarang dengan seorang single mother yang luar biasa. Dengan lika-liku perjalanan hidup yang up and down, malah banyakkan down-nya. Tapi kamu, apapun yang kamu khawatirkan, percaya Tuhan punya rencana yang lebih besar dibandingkan pemikiran kita. Logika kita pasti pengennya, pasti khawatir ini, khawatir itu, oh nanti gue gimana, oh nanti gue makan apa, nanti gimana. Percaya, kalau kita mengandalkannya bukan diri sendiri, kalau kita mengandalkannya bukan lingkungan, bukan teman-teman lain, tapi mengandalkannya Tuhan. Pasti kita keluar sebagai pemenang, gitu. Iya, pertolongan Tuhan pasti selalu ada. Yes. Amin. Di aplikasi Merry Riana tersedia lengkap video-video Youtube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis. Terima kasih telah menonton!